Halo assalamualaikum, welcome back to my youtube channel Sebelumnya jangan lupa pencet tombol merah subscribe dan aktifkan loncengnya Agar tidak ketinggalan dari channel ini Oke teman-teman, kali ini aku bikin kue unik yang rasanya enak banget Bikinnya mudah, cocok untuk cemilan ataupun ide jualan Langsung saja pertama untuk bahannya siapkan 2 butir kuning telur Kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir Lalu ini kita aduk, dikocok hingga tercampur rata sampai gulanya larut Nah selanjutnya disini aku menambahkan setengah sendok teh pasta pandan Ini opsional ya, bisa di skip atau bisa diganti dengan yang lain Misal pasta coklat Tapi menurut aku pasta pandan ini enak banget Lanjut tambahkan 250 gram tepung terigu atau 25 sendok makan Kemudian 2 sendok makan susu bubuk Nah ini kita aduk sebentar ya, biar merata Tambahkan 4 sendok makan ragi instan, disini aku pakai fermipan Kita aduk rata Lalu langsung kita masukkan air hangat Ini kita masukinnya dikit-dikit ya, sambil diaduk-aduk Jadi biar bisa dikira-kira Ini kira-kiranya aku pakai 100 ml Atau secukupnya Jadi kita masukinnya itu dikit-dikit aja Sambil diaduk-aduk biar bisa dikira-kira Biar lebih mudah disini, aku langsung aduknya pakai tangan ya Ini kita ulenin Kalau udah mulai merata Kita tambahkan 40 gram margarin yang udah dicairkan Ini margarinnya gak panas ya, jadi suhu ruang Kita aduk kembali hingga tercampur rata dan sampai kalis Nah, ini udah kalis Jadi udah gak nempel-nempel atau gak lengket ya Sekarang bisa kita diamkan Ditutup dulu minimal 45 menit Atau sampai 1 jam Dan setelah 1 jam Bisa kita buka tutupnya Dan bisa teman-teman lihat Ngembang banget ya Kita kempesin dulu Biar udara yang di dalam adonan itu bisa keluar Selanjutnya kita siapkan alas Ini aku beri sedikit taburan tepung Jadi biar lebih mudah kita ngebentuknya Sekarang untuk adonannya ini Kita bagi jadi beberapa bagian Disini aku bagi jadi 12 Untuk ukurannya teman-teman sesuai selera ya Atau kalau pengen sama rata bisa ditimbang aja Nah ini aku jadinya 12 Lalu kita bulat-bulatkan seperti ini Lalu kita pipihkan Kemudian untuk bagian luarnya ini Aku beri tambahan wijen Aku pakai wijen hitam Kalau misal teman-teman gak ada wijen hitam Bisa pakai wijen yang putih ya Ini cukup kita tempel-tempel aja Ditekan seperti ini Jadi wijennya akan nempel Dan untuk isiannya aku pakai Lemesis coklat ya Atau bisa juga pakai selai coklat Kalau misal teman-teman gak suka coklat Bisa pakai keju juga selera Nah ini kita rekatkan Dan dibulat-bulatkan seperti ini Nah jadinya seperti ini ya teman-teman Lakukan hingga selesai Jadi sekali lagi pertama Kita pipihkan dulu Lalu kita tempel pakai wijen Ini ditekan-tekan aja Seperti ini Jadi wijennya akan nempel Kalau gak ditekan itu Gak akan nempel ya teman-teman Wijennya Dan untuk isiannya Kita beri Mesis coklat secukupnya Lalu kita rapatkan Bagian ujung-ujungnya Dan langsung kita rapihkan ya Dibulat-bulatkan Jadi seperti ini Simpel sekali ya Oh iya Kalau misal teman-teman Gak pakai wijen Juga gak apa-apa Tapi menurut aku Dibari wijen ini Aromanya itu Tambah sedap ya teman-teman Ada aroma wijennya Jadi lebih enak Lebih gurih Nah ini udah selesai Dibentuk semua Sekarang kita diamkan lagi ya Ditutup sebentar 15 menit Setelah 15 menit Ini udah ngembang lagi Langsung aja kita panggang Jangan lupa sebelumnya Untuk memanaskan Wajannya ya Ini aku pakai cetakan bulat Seperti ini Untuk panggangnya Gak harus pakai cetakan bulat Seperti ini Bisa juga pakai teflon Atau bisa juga di oven ya Kalau ada oven Nah ini cetakannya Sebelumnya udah aku panaskan Dan bawah cetakan ini Aku beri lapisan kompor Jadi gak langsung kena api Biar gak cepet gosong Ini pakai api kecil Kita panggang 10 menit Setelah 10 menit Ini bisa kita balik Ini kita bisa pakai sendok Atau pakai sutil kecil Atau bisa juga dibantu pakai tangan ya Karena ini gak terlalu panas Walaupun pakai tangan Jadi mudah sekali Setelah dibalik semua Ini kita tutup lagi Dipanggang lagi 10 menit Dan ini ternyata aku Panggangnya kelamaan teman-teman 15 menit Harusnya 10 menit Jadi ada yang agak gosong Tapi gak apa-apa Karena tadi aku tinggal Jadi harusnya jangan Ditinggal-tinggal ya Sering-sering dilihat Ini udah aku matiin kompornya Dan sewaktu masih panas Aku oles sedikit margarin Biar lebih gurih Sekarang kita angkat Nah langsung aja kita coba Dari aromanya ini tuh Enak dan harum ya Wangi Aroma pandan Wijen itu enak banget Teksturnya tuh lembut Rasanya enak Madisnya pas Perpaduan pandan Dan coklat enak banget Apalagi pakai wijen Tambah sedep Teksturnya empuk dan lembut Jadi ini tuh kayak roti goreng ya Cuman kalau roti goreng kan digoreng Kalau ini dipanggang Dan menurut aku Ini lebih enak dan sedep Bener-bener recommended Cocok buat cemilan di rumah Buat suguan Ataupun ini di jualan Jangan lupa Cobain di rumah Sampai jumpa 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 Terima kasih.